Kak Bayang guys, ini sambalnya tuh ngajor-ngajor pisang Gandaria kan sifatnya hasem ya Bener Coba ya, asin ketemu asem pedas ya Bismillah Oh my guys Sambal Gandaria ini emang juara banget guys Ancaman pisang Aduh, Kuski Makang, lada Eh, koki loh Mata melek guys Tapi ini enak banget loh Enak banget, parah Ini lihat ya Ini ancaman banget loh guys Lihat Jadi guys kalau sambal yang ini Dia tuh rasanya kayak sambal terasi gitu ya Yes Tapi kalau misalnya aku Karena udah dibikinin spesial banget yang ini Aku mau fokus banget sama sambal Gandaria ini Seru neneknya ditaburkan ke nasi dan diuok-uok Lanjut kita blokan Ambiar guys Ui, ui, ui Sambal, ayam, dan nasinya kita duetkan bareng nih guys Ini gokil sih Pake jengkol dong Eh boleh Ui Guys, jengkolnya lihat guys Mengkel guys Dia punya jengkol bersinar guys Wow Semur jengkolnya juara banget Aduh Langsung deh Ini masuk ke lambung tanpa ada halangan Eh, jangan disimpen Jengkolnya empuk banget guys Banget Lanjut lagi Hmm Hmm Amplah guys Cakernya guys Hmm Cakernya sekarang Kita cocolin pake sambal Kita kerogot sekarang ya guys Cakernya Langsung membuat rasa yang unik banget di mulut guys Ih, parah Amplahnya juga gak kalah enaknya sama ayam Ini tuh bumbunya bener-bener berhasil meresap ke dalam Wuuuh, Gusti Ngenak-enak ke bina-bina Ya ampun Gimana guys ya Kalo lima renin memertua juga akan noleh beneran Hahaha Ini ayamnya guys Bener-bener enak ya Ini tuh dia tuh gak lebay Tapi bener-bener rasanya tuh Cita rasanya tuh bener-bener berasa banget ya Jangan salah Ces Hmm Gak gampang bikin resep ayam kayak begini Bener Ini ayam goreng yang itu ya Dia itu bener-bener masih ada tekstur ayamnya Bener Tapi dia tuh empuk Cuman legit ayamnya tuh Dagingnya mantep banget Dan kita juga mau makan pake yang namanya pete Jadi kolaborasi nih guys Antara Sambal Gandaria dan Aduh petenya gede banget Ces Guys Nih, liat guys Wuuuhhh Gusti Ini petenya beri molotot kio guys Kayak orang agak emosi Liat guys Wuuuh Tengah Tengah